وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Di antara kami ada yang Muslim dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran فَمَنْ أَسْلَمَ siapa yang berislam فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا maka mereka itulah yang telah memilih jalan yang benar jalan yang lurus وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ ada pun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا maka mereka akan menjadi bahan bakar mereka jahannam lihat, jadi di ayat ini mulailah mereka memuji yang beriman dan mencelak yang tersesat yang di atas petunjuk dipuji dan yang di atas kesesatan yang menyimpang dicelak barang siapa yang beriman kepada Allah فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا barang siapa yang beriman kepada Allah sungguh mereka telah memilih jalan yang lurus sedangkan orang yang berpaling dari Islam sungguh mereka akan menjadi bahan bakar hapab, hapab itu bahan bakarnya ya di ayat ini kalimat yang digunakan adalah atau kata yang digunakan adalah فَكَانُوا فَكَانُوا ini kan فِيْلْمَضِي ya menunjukkan masa lalu yang sudah terjadi padahal ini kan belum terjadi ya gimana ini oh justru itu uslub dalam bahasa Arab metode bahasa Arab ya begitu mengungkapkan masa depan yang pasti terjadi itu dengan menggunakan فِيْلْمَضِي ya jadi seakan-akan sudah terjadi padahal belum untuk menunjukkan apa pasti terjadi akan menimpa orang-orang yang menyimpang dari Islam begitu jelas ya nah jadi ayat ini menunjukkan apa mereka yang kafir yang tidak beriman yang tidak mengikuti petunjuk itu pasti akan dijadikan bahan bakar bagi neraka ya berarti mereka bukan cuma sebegedar penghuni neraka ya bukan mereka betul ya menjadi penghuni neraka tapi selain mereka dibakar mereka lah yang akan menjadi bahan-bakan neraka itu sendiri jadi dua ya nah tubuh mereka seakan-akan menjadi apa bara api yang ikut memanaskan neraka namazubillah ini adalah tera'a 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 selamat menikmati